selamat menikmati sebenarnya sih bukan nge-youtube kayak youtuber lainnya cuman lebih ke kayak memory handphone gue penuh terus gue bingung nih ditaruh dimana akhirnya gue ngedit video gue upload video dan gue upload di youtube sebagai cloud penyimpanan video gue yang pertama itu terus untuk yang kedua gue ini orangnya pemalu pemalu banget susah untuk bicara di depan orang banyak dan bikin video ini salah satu fasilitas gue untuk bisa ngomong secara umum di depan orang banyak walaupun orang banyaknya itu gak langsung nge-real nontonin gue cuman lewat video dan gue berharap hal ini tuh bisa gue bikin gue berkembang bisa bikin gue maju ke depannya emang gue pemalu banget pemalu parah kalo ngeliat orang banyak tuh gue lagi di depan presentasi aja tribun mahasiswa-mahasiswa itu gue gugup banget gitu gugup banget sampe gak kebayang deh rasanya kayak gimana gitu nah terus yang ketiga gue bikin video ini karena gue pengen mengabadikan setiap momen gue aja gitu biar gak terlupakan gitu walaupun ada beberapa momen yang gak bisa diceritakan momen-momen tertentu yang gak bisa ke-shoot video gue hanya membagikan kebahagiaan gue kepada orang lain gue hanya membagikan video yang gue rasa bermanfaat buat orang lain karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain gitu nah dari awal banget gue awal januari 2018 gue mulai upload video setelah sekian lama sebelumnya pernah upload dua video itu masih sekolah pas gue masih sekolah dan itu sekitar tahun 2011 udah lama banget gitu gak gue urusin lagi youtubenya dan gue mulai konsisten upload di awal januari 2018 itu video yang ada kebetulan gue abis dari bromo nah sama temen-temen gue itu ya salah satu hal yang menyenangkan lah buat gue yang gue rasa patut untuk dibagikan walaupun saat itu subscriber video gue hanya empat coy empat orang empat orang gitu bayangin aja siapa yang mau nonton gitu tapi gue karena niat awal gue bukan mencari subscriber banyak karena niat awal gue bukan untuk ngejar monetisasi jadi gue enjoy-enjoy aja ngejalanin ini semua gitu gue share apa yang rasa gue perlu share gue share apa hal sesuatu informatif yang menurut orang lain itu dibutuhkan gitu ya walaupun sampai saat ini di akhir 2018 subscriber gue almost 1300 ya gue gak tau ke depannya kayak gimana ni channel youtube gue gue hanya pengen bermanfaat bagi orang banyak gue hanya ingin bermanfaat bagi orang lain karena melalui video ini melalui youtube ini gue bisa berekspresi gitu gue bisa melakukan apa hal yang gue suka yang gue senangin tanpa beban gitu dan itu gue enjoy banget gitu enjoy enjoy banget dan ngejalaninnya pun dengan happy dengan ikhlas tanpa ada paksaan tanpa ada tekanan gitu dan sampai saat ini yang bikin gue bertahan buat video itu itu gitu gue ngerasain kebahagiaan gue sendiri dengan gue berekspresi di depan layar kamera mau pake kamera mau pake handphone itu gue bisa berekspresi semau gue gak ada orang yang ngerendahin gak ada orang yang ngeremehin ya mungkin ada orang yang ngerendahin yang ngeremehin cuman kan gak secara langsung ke depan muka gitu kan paling nanti ngomongin di belakang dan itu gue gak peduli orang mau ngomongin gue di belakang apa gue gak peduli gitu yang penting gue gak mau tau dan gak mau cari tau gitu biarin orang di luar sana berkata apa tentang gue katanya gue begini-begini gue begitu-begitu ya gue happy ngejalanin gue gak merugikan orang lain gitu sih fine-fine aja sasak aja gitu menurut gue dan gue berharap di tahun 2019 ini awal 2019 ini gue bisa lebih bermanfaat buat orang banyak gue bisa sharing-sharing pengalaman gue dan gue bisa mewujudkan to-do list yang udah gue buat di tahun 2018 ada ada beberapa tulis yang gak bisa gue share disini tapi yang jelas itu impian gue banget selalu gue sholawatin selalu gue doain setiap berdoa gitu sampe saat ini pun doa gue belum terkabul gue yakin banget gue yakin 100% Allah gak pernah tidur Allah gak pernah gak mengabulin semua doa hambanya kalau gak sekarang pasti nanti bakal dikabulin kalau gak nanti pasti bakal diakhirat dikabulin sama Allah tinggal gimana kitanya aja berhusnuzun sama Allah supaya kita bisa menggapai impian kita supaya kita bisa menggapai cita-cita kita karena sejatinya berdoa adalah seperti mengayu sepeda kalau misalnya memang ingin cepat sampai tujuan kayu terus kayu terus doa terus doa terus supaya doa itu sampai ke langit dan impian impian kita doa kita diijabah oleh Allah karena Allah bakal tahu waktu yang terbaik untuk mengabulkan doa nah sudah selesai kan sesi curhatnya jadi curhat ya gue maaf ya jadi tadi itu sekilas tentang 2018 gue dan gue berharap 2019 makin baik makin semangat semangat makin bermanfaat buat tarung banyak sekian video pembuka 2019 kali ini semoga bermanfaat ambil yang baiknya buang yang buruknya dari dalam diri gue kalau gue punya salah gue mohon maaf yang sebesar besarnya kalau misalnya menurut kalian video ini bermanfaat menyentuh hati dan pikiran kalian kalian boleh bantu like komen unsubscribe ya semoga kedepannya gue makin bisa bikin konten video yang bermanfaat bye 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 abone 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 abone